Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di permukaan tukang donat dari perang itu berdoa di semesta saya menjawabnya ada pertanyaan yang kemarin tutorial acara ngilangin apa buban tuh gimana ya gini penonton ya itu udah saya coba ternyata yang tes sama sansir yang terus kemudian di diamin tiga hari udah saya coba kemarin tuh saya pusep pusep di kepala saya setelah saya seberapa jam itu hasilnya enggak umaskan ya ada yang hitam tapi enggak rata kemungkinan harus tiga kali ya jadi cara menghilangkan uban dengan apa itu teh dicampur air teh sariwangi kemudian dicampur itu apa namanya itu dicampur sansir dua atau empat itu udah saya coba didiamkan tiga hari-hari Jumat kemarin coba saya kusep-kusep kepala saya tuh si hitam emasih putih berlanggan ini sebenarnya harus ini harus tiga kali katanya bisa baru hitam semua kami terus kini menurut saya tutorial tutorialnya kemarin nggak usah diikutin atau kalau pengen supaya menghilangkan uban dengan efektif ini aja ya langsung ketuang cukur aja juga mau cukup cukup jadi langsung hilang itu ya uban putihnya ya langsung hilang jadi efektif itu enggak usah pakai macem-macem dicukur setengah senti nanti jadi botak itu loh hilang kali putihnya cuman jenggotnya putih jadi mau ditonton jenggotnya ini saya potong nggak putih saya pingin saya panjangin nah ngikutin sunnah Rasul Oh iya gitu aja ya untuk YouTube kalau tutorial yang cara menghilangkan uban dalam waktu tujuh menit apa dengan mudah dan cepat itu saya sarankan nggak usah diikuti ya ya bisa diikuti tuh tapi kudu sabar kudu kudu tiga kali kayaknya apa dipakai lagi gitu tiga hari tiga kali mungkin dibilas lagi tuh diusak-usak lagi jadi hitam nih tapi lebih baik sih ketua cukur aja ya yang punya uban tuh ketua cukur dipotong abis jadi kiat saya menghilangkan kuban dalam waktu lima menit di tukang cukur garut sudah gitu aja terus jangan lupa ya tiap Sabtu datang gratis ya pelatihan untuk youtuber mau punya duit banyak enggak sih sebenarnya niat kasih mau hidup berubah itu bisa mengembangkan ide-ide lewat yang apa lewat lewat cara yang sederhana lewat dengan cara murah gitu ya dengan satu HP yang dipegang melintang ini tidur maksudnya jangan berdiri kemudian kita ngomong apa yang bisa kita omongin dan bikin cara masa apa kek atau cover laku kek atau baca baca doa-doa ke satu video satu doa atau ngaji di Quran kek atau ngomong nyanyi kek gitu ya soal itu ada ada manfaatnya ya untuk yang lain yang dengar dan kemudian menghibur gitu motivasi atau kisah dongeng kek 17 itu satu cerita dongeng gitu ya dongeng-dongeng Islami atau menceritakan satu YouTube 7 menit itu tentang orang-orang besar gitu ya yang kita ceritakan keistimewaan atau apa yang dia kerjakan sehingga cerita kita di video itu menjadi berguna menjadi menginspirasi karena dunia ini ya termasuk penonton ini umumnya orang itu ini ya tidak menurut Mamau Gosar tidak mencapai apa yang dia inginkan apa yang dia cita-citakan jadi kebanyakan manusia di dunia yang isinya 7 miliar itu kebanyakan isinya orang-orang gagal ya jadi kita sebagai youtuber cuma motivasi memberikan satu perspektif baru memberikan satu inspirasi baru memberikan satu pengalaman hidup yang membuat semangat baru supaya menjalani kehidupan mendatang itu dengan tidak dengan pesimis tapi dengan optimisme itu gunanya YouTube ya jadi supaya dapat pahala yang pahalanya mengalir Alhamdulillah hujan ya hujan-hujan Alhamdulillah ya stop dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kembali yang tadi itu yang tutorial cara ngilangkan uban itu saran saya saya pernah mohon maaf ya dan jangan diikuti ikuti gak bapak tapi yang sabar ya insyaallah bisa ya udah udah lima mit mah berhenti tiba-tiba yaudah gitu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh